Intro Hizbullah menembakkan lebih dari 100 roket ke Israel Utara menyusul ledakan di perbatasan Israel-Lebanon yang dilaporkan. Sebagai tanggapan, pasukan pertahanan Israel membalas dengan ambisi yang tak kalah besar di mana serangan udara ke arah benteng Hizbullah juga ditargetkan. Terus memperbaharui perkembangan yang menggambarkan peningkatan konflik di Timur Tengah berikut fakta saling serang Hizbullah IDF bersamaan dengan ketegangan antar kubu yang terus berlanjut. Lebih 100 roket diluncurkan Hizbullah. Hizbullah Israel tampaknya makin terjebak dalam aksi saling serang yang mengarah pada perang habis-habisan. Sebelumnya, perangkat komunikasi nirkabel yang terkait dengan Hizbullah meledak di Lebanon dan Israel menjadi pihak yang disalahkan. Israel juga melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada hari Jumat yang menewaskan puluhan orang dan melukai puluhan lainnya. Tidak lama kemudian, tepatnya pada minggu 22 September dini hari, giliran Hizbullah yang melancarkan serangan dengan lebih dari 100 roket dikerahkan. ABC News melaporkan penargetan mengarah pada wilayah yang lebih luas dan lebih dalam di Israel Utara dengan beberapa diantaranya mendarat di dekat kota Haifa. Ini sekaligus menjadi serangan terjauh milisi Lebanon di Israel sejak dimulainya bentrok lintas perbatasan pada Oktober tahun lalu. Berdasarkan pernyataan militer kepada Al-Jazeera, pasukan Israel mengatakan 10 roket diluncurkan dari Lebanon dan sebagian besar berhasil dicegat. Sementara itu, keterangan yang dilontarkan Hizbullah sejauh ini masih seputar roket yang digunakan dalam serangan. Dalam hal ini mengacu pada roket Fadi I dan Fadi II, bukan roket Katyusha buatan Soviet era Perang Dunia II yang telah mereka gunakan selama beberapa bulan terakhir. Kelompok milisi itu sekalian mengatakan mereka bakal melanjutkan serangannya terhadap pangkalan-pangkalan Israel di wilayah utara negara itu. Seketika jadi lautan api. Roket Hizbullah yang jumlahnya diperkirakan sekitar 140 itu pada akhirnya memicu sirene serangan udara di seluruh Israel Utara hingga membawa bencana kebakaran. Sebagaimana The Jerusalem Post memuat dalam rilisnya, kebakaran terjadi pada sebuah taman bermain di kota Safed. IDF melaporkan sekitar 120 roket telah melintas dari wilayah Lebanon ke Israel setelah siren berbunyi di dataran tinggi Golan, Safed, dan daerah Galilea Atas. Kemudian, sekitar 20 roket lainnya melintas ke Israel Utara setelah sirene berbunyi di daerah Meiron dan Netuak. Tidak ada cedera parah yang dilaporkan dalam insiden kebakaran, namun seorang pria di Golan terluka akibat pecahan roket. Lebih jauh, kebakaran lain di daerah Safed setelah rentetan roket juga dilaporkan. Satu roket lainnya menghantam sebuah bangunan perumahan di Kiriat Bialik, sebuah komunitas di dekat Haifa, melukai sedikitnya tiga orang, dan menyebabkan bangunan dan mobil terbakar. Meskipun roket dan pecahan peluru jatuh dan memicu kebakaran di beberapa area, IDF menyatakan bahwa Aerial Defense Array milik Israel berhasil mencegat yang lainnya. Adapun bencana kebakaran, menurut IDF telah ditanggapi oleh layanan pemadam kebakaran setempat. Faktanya, Hezbollah bertanggung jawab pada banyaknya serangan atas apa yang kelompok itu sebut sebagai pembalasan hari-hari berdarah. Surat kabar harian berbahasa Ibrani yang diterbitkan di Israel, Ma'arif melaporkan pada hari Jumat, sekitar 50 rumah di komunitas Metula Israel Utara mengalami kerusakan akibat roket yang ditembakkan dari Lebanon. Setelah serangan Jumat, Hezbollah juga mengumumkan tujuh serangan terpisah terhadap target-target Israel dengan roket Kat Yusha. Kini, lebih dari 300 rumah di pemukiman tersebut rusak, mewakili lebih dari separuh rumah di Metula yang mulai ditargetkan oleh roket dan drone Hezbollah ke arah utara sejak Oktober 2023. Sebelumnya, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah bersumpah untuk menghukum Israel atas serangan ledakan perangkat Nirkabel yang terjadi pada hari Selasa dan Rabu. Melalui pidato yang disiarkan televisi, Nasrallah menyatakan bahwa Israel akan menghadapi respons yang menghancurkan dari poros perlawanan. Hari Selasa dan Rabu adalah hari berdarah, tetapi kami akan mampu mengatasi cobaan ini dan pukulan ini tidak akan menjatuhkan kami, ujarnya dengan lantang. Israel Tanggapi Dengan Serangan Udara Jika Hezbollah bertanggung jawab atas banyak serangan, maka serangan balasan yang segera ditanggapi oleh Israel seharusnya menjadi bagian dari eskalasi ini. Dalam pernyataan IDF Jumat sore misalnya, militer melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel menyerang sebuah struktur militer di wilayah Kavarkla di Lebanon Selatan. Tak lama, setelah pasukan melihat seorang anggota Hezbollah memasuki lokasi tersebut. Tidak hanya itu, serangan terhadap infrastruktur Hezbollah di sejumlah wilayah selatan Lebanon juga meliputi banyak sebaran termasuk Aitaron, Kvarkla, Meis El Jabal, Tayibe, Odaiseh, dan Yarun. Kemudian secara bersamaan, militer melaporkan unit-unit artileri mereka turut menembaki target-target di seluruh Lebanon Selatan. Berlanjut pada serangan Hezbollah Sabtu malam, IDF kembali membalas dengan 110 posisi di Hezbollah yang ditargetkan. Berdasarkan klaim yang disiarkan NDTV World, IDF menyebut pihaknya berhasil mengganggu persiapan Hezbollah untuk peluncuran roket lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel sekaligus menyatakan bahwa serangan udara Sabtu sore mereka telah menghantam sekitar 290 lokasi Hezbollah, termasuk ribuan barel peluncur roket sebagai bagian dari strategi untuk membongkar kemampuan peluncuran roket musuhnya itu. Intensifikasi serangan udara Israel kali ini jelas menyusul serangan Hezbollah sebelumnya membombardir utara Israel. Salah satu komandan Hezbollah gugur Lebih jauh terkait kekacauan di Beirut, Lebanon baru-baru ini. Satu bangunan tempat tinggal diberitakan runtuh, yang lainnya rusak berat sementara jalan-jalan telah ditutup oleh anggota Hezbollah. Kemudian yang tak kalah mengejutkan, dari sedikitnya 45 korban tewas yang dilaporkan, komandan senior Hezbollah Ibrahim Akil termasuk di antaranya. Jurubicara IDF, Daniel Hagari mengatakan Akil, seorang komandan senior di pasukan elit Radwan Hezbollah tewas bersama dengan para operator senior di staff operasi kelompok itu dan komandan Radwan lainnya. Mereka dikumpulkan di bawah tanah, di bawah bangunan perumahan di jantung lingkungan dahiah, bersembunyi di antara warga sipil Lebanon dan menggunakan mereka sebagai tameng manusia, katanya seperti dimuat BBC dalam rilisnya. Hagari dalam keterangannya menyebut orang-orang yang terbunuh itu adalah mereka yang membuat rencana serangan Hezbollah ta'lukan Galilea. Sesuatu yang ia sebut, Hezbollah bermaksud menyusup ke komunitas Israel dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Rencana itu pertama kali dilaporkan oleh militer Israel pada tahun 2018 ketika IDF mengatakan pihaknya memblokir terowongan yang digali oleh Hezbollah untuk menembus wilayah Israel untuk selanjutnya menculik serta membunuh warga sipil. Sejalan dengan itu, sebuah laporan yang dikeluarkan Washington pada bulan April memasukkan Ibrahim Akil dalam daftar pencarian. Juga dikenal sebagai Tahsin, AS, bahkan menawarkan hadiah uang kepada siapapun yang memiliki informasi terkait salah satu pemimpin milisi Lebanon ini. Israel dan Hezbollah tampaknya berada dalam spiral eskalasi yang berisiko menimbulkan konflik besar. Meski Hezbollah mengatakan pihaknya tidak menginginkan perang habis-habisan, mereka tetap menyampaikan kesiapan jika perang benar-benar terjadi. Di sisi lain, para pemimpin Israel telah berjanji untuk mengusir Hezbollah dari perbatasan Israel dan mengembalikan warganya di wilayah utara. Jika sudah begini, kapan konflik antar keduanya menemukan jalan keluar? Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.